Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gajah putih salam pecah silat kembali lagi dengan saya Aditya Nograha di channel setrikelat buana dalam kesempatan hari kali ini saya sedang berada di kota Garut ya sekarang kita sedikit bersilaturahmi ke sesama pangguron gajah putih Megapaksi Pusaka Lugai Pusaka yang berada di kota Garut kita bakalan tanya-tanya Mari kita simak videonya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rian Santang di channelnya teriakat buana alhamdulillah hari ini saya sudah berada di rumahnya Bapak asing dan disini juga saya ditemani oleh Bapak Haji Mimin Alhamdulillah beliau berkenan mendampingi saya kemana-mana nah terus disini juga saya ditemani oleh Bapak Haji kece sama Bapak aset sama Bapak ketua Bapak ketua Bapak Tony nah saya berada di sini tuh di penggurun gajah putih Nugai Pusaka yang dipimpin langsung oleh Bapak Tony pimpinannya untuk di desa Sukalila desa Sukalila kebetulan untuk di desa Bekarsari sama Bapak Bapak Haji Jace nah seperti itu ya kita disini biasa kunjungan kita bersilaturahmi karena kan sudah jelas kita semakin kita memperbanyak silaturahmi semakin panjang juga usia yang Allah kasihkan kepada kita semua amin mudah-mudahan nah disini saya akan menanyakan langsung mengenai kegiatan terus eh berkembangnya di gajah putih di desa Sukalila dan Mekarasari seperti apa disini kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ke Bapak ketua dari desa Sukalila ya Assalamualaikum Bapak Tony Waalaikumsalam sehat Pak Alhamdulillah Alhamdulillah eh gimana Pak perkembangan gajah putih Lugai Pusaka di desa Sukalila seperti apa Pak dari pertama anak-anaknya berapa yang aktif sampai yang dewasa ya mungkin bisa dijelaskan Pak Alhamdulillah di mana orang paling kurang kali berapa saya nasaraya didiknya Hai aneh didik ma'alhamdulillah kata-kata ya 40 lingkungan Sukalila gitu ya lingkungan Sukalila ada 40 di luar Sukalila Alhamdulillah tapi tapi eh eh di atas di atas di Mekarsari nah terus di sekolah ada 70 sekolah SDIT sekolah mana pedasari masih masuk Mekarsari ada 70-an Pak Seng 70 70 Alhamdulillah kita ada orang kaliman gitu di lingkungan di lingkungan Sukalilaman sampai ada 40-an tapi eh keseharianan itu Pak aktif Alhamdulillah ah ya semingguan itu seminggu gitu dua hari dua kali pertandingan eh dua kali pelatihan pelatihan gitu kadang-kadang kalau anak-anak maka anak-anak anak-anak itu tiap hari datang iya siap aja gitu mungkin karena kan eh apa saking semangatnya iya apa sih anak-anak kan paling-paling semangat lah anak-anak dibanding yang dewasa apalagi yang udah tua banget gitu rata-rata gitu Alhamdulillah tadi udah beliau sampaikan ternyata keseharian latihan di sini sangat aktif sekali terus pergambangannya pun Alhamdulillah pesat dari pertama ngerinti sampai benar-benar sekarang bahkan nyampe ratusan ya Alhamdulillah tuh sampai ratusan digabung bahwa digabung digabung sama desa Mekarsari jadi desa Sukalila sama desa sama desa digabung karena desanya itu besar baik apa kampungnya besar-besar terus apa pembatasnya itu jalan pembatasnya jalan jadi dekat gitu kan terpadu kampung terpadu udah gitu mudah-mudahan aja lah eh kunjungan kita kesini mudah-mudahan kita memperkerat kali silaturahmi terus apa mengembangkan gajah putih mengembangkan budaya leluhur kita itu kan kalau misalkan bukan kita siapa lagi kalau bukan sekarang kapan lagi itu kan nah makanya oleh maka dari itu kita satukan kembali kita ratkan kembali barisan rapatkan barisan mudah-mudahan gajah putih selalu jaya gajah putih selalu melanglang buana bahkan ke pelosok-pelosok dunia mudah-mudahan eh itu yang kita cita-citakan dari saya pribadi dari bapak jimimin dari bapak-bapak ini juga itu yang kita harapkan tuh semuanya seperti itu jadi mengibarkan kembali beneran gajah putih yang berdasarkan moto yaitu el bulung tadi gungsakti diri tubuh maki yakin usik kersanin ilahi nah disitu eh jahputi selalu jaya jaya gitu dan selalu bersatu apapun itu panelnya ya contoh kayak saya pribadi tapi kan itu tidak menutup pemungkinan untuk kita mengeratkan tali silaturahmi terus eh barang-barang mengibarkan gajah putihnya dari satriya kilat buana ke Lugai pusaka nah itu jadi mudah-mudahan aja ini seni ini khususnya seni budaya Sunda buhun atau misalkan ini seni budaya leluhur kita warisan dari leluhur kita ya kita harus tarikanlah bersama-sama baik apapun itu ini seninya baik-baik dari pencaksilat gajah putih pencaksilat yang lain-lainnya juga kita bersatu karena apa buat siapa ya buat Indonesia seperti itu ya mudah-mudahan disini ada guna dan manfaat eh ya mungkin cukup sekian dulu dari saya atau misalkan mungkin dari bapak-bapak ada yang ditanyakan seperti apa sudah cukup ya ya mungkin sekian dari saya mudah-mudahan ada guna dan manfaat kekurangan milik saya tapi kelebihan oleh yang milik Allah subhanahu wa ta'ala bila hitopiq walihindaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton